Halo guys, kembali lagi di channel Nesanumber Official Di video kali ini gue akan sharing 2 cara supaya akun kita gacor ya guys ya Mungkin kita pernah ngeluh ya, dari pagi kita udah nungguin setengah jam, sejam, bahkan sampai 2 jam Nggak ada orderan masuk gitu ya kan Yang pertama, yang pertama nih guys ya Kita jangan mudah terdengar orang lain Dengan orang lain bilang bahwasannya Oh tempat ini gacor, oh tempat itu gacor Oh kita harus nongkrong disini, kita harus nongkrong disitu Biar supaya nanti kita bakal dapet order satu-satu gitu ya kan Atau siapapun lagi tuh yang hoki yang bakal dapet orderan disitu Nah, jadi kita, yang pertama ini Jadi kita harus fokus di aplikasi aja gitu ya kan Jangan sampai kita tuh kayak, oh denger nih bahwa ada temen bilang oh gini-gini-gini Nah, jadi kita harus lihat aplikasi gitu kan Di aplikasi itu kan di versi terbarunya itu aplikasi nih Kalian harus ini ya update aplikasinya ya Aplikasi yang buat apa namanya Menjalani orderan ya Kalian pokoknya harus update ya Jangan sampai kalian nggak update Karena kalau misalkan udah nggak update Itu kalian bakal kelewatan yang baru-barunya apa Kalian juga nggak tau gitu ya kan Atau mungkin nanti ke depannya perusahaan bakal Ngegacorin orang-orang yang udah update aplikasinya gitu ya kan Apa gimana gitu kan Nah, jadi yang pastinya kita harus fokus satu Kita lihat di aplikasi itu kan sekarang itu di aplikasi mitra itu kan Mitra driver itu kan udah Apa namanya, udah ada disitu Tempat mana aja yang rame orderan gitu ya kan Nah, disitu kita lihat nih orderan yang rame nya itu di daerah mana gitu kan Misalkan di daerah Tomang Atau di daerah Jakarta Pusat Di kebayoran baru Eh, kebayoran Di kemayoran gitu ya kan Atau di daerah Pondok Indah Dipik ya Pondok apa Pondok Indah Kapuk ya Pokoknya Atau di daerah daerah Pluit gitu ya kan Misalkan Nah, itu tergantung jamnya juga kan Tergantung jamnya, tergantung ininya Kita bisa langsung update Kita bisa tau disitu di aplikasi gitu ya kan Jangan sampai kita itu Misalkan hari ini Misalkan pagi hari Kita nungguin di rumah gitu Udah lama nih, udah setengah jam Nah, kalau misalkan kita mikirnya disini lama gitu Dapet orderan Kita mau gak mau harus nyiter Harus nyiter kemana gitu ya kan Yang rame orderan gitu ya kan Dalam menjaga performa Ingat ya, ini dalam menjaga performa Karena performa itu penting Karena perusahaan itu pasti bakal Ngasih orderan ke orang-orang yang performanya tinggi Bener gak sih Otomatis performa Kalau performa tinggi Otomatis perusahaan itu bakal ngasih Kita orderan gitu ya kan Gak mungkin perusahaan ngasih orderan yang Yang apa namanya Yang performa akun kita itu Yang rendah Bahkan Di bawah minimal gitu ya kan Itu Pasti perusahaan itu kayak bakal Eh, ini orang kayaknya harus perbaikan dulu lah Harus nunggu sebulan Apa namanya Biar supaya bintangnya itu naik lagi gitu kan Jadi normal lagi gitu kan Terus Kemudian Yang kedua adalah Jangan sering-sering cancel Sesekali boleh Kalau misalkan menurut gue nih ya Sebulan sekali lah gitu ya kan Usahain Sebulan sekali Karena Dan Kalau misalkan mau cancel Orderan gitu ya kan Pokoknya itu Lihat dulu situasinya Kalau misalkan Lagi ya darurat nih Misalkan Keluarga kita ada yang kecelakaan Otomatis disitu kita bisa cancel Atau bisa kita langgar lah Bisa kita langsung Putar arah lah ke rumah kita Misalkan rumah kita lagi kebakaran Atau Keluarga lagi kecelakaan gitu misalkan gitu Kita bisa putar balik Bisa bantu mereka Langsung bisa bantu keluarga kita gitu Yang lagi kena musibah ya kan Lagi kena kecelakaan itu ya kan Itu gak apa-apa Sekali-kali kita langgar Nanti Jangan lupa konfirmasi ke pelanggan Bosannya Lagi gak bisa jalanin Karena ada situasi darurat Misalkan gitu ya kan Tidak itu kita yang batalin Atau customer yang batalin gitu ya kan Terserah sih Mau pilih yang mana Kalau mau cepat ya kita yang batalin Kalau misalkan customer yang Mau batalin ya Gak apa-apa gitu ya kan Itu Gak apa-apa sih sekali gitu Kalau misalkan Tidak ada Kedaruratan gitu ya Tidak hal yang Tidak ada hal darurat Gitu ya Otomatis Sebulan sekali lah Gak apa-apa lah gitu Misalkan Kayak Badan kita udah capek nih Yang udah bener-bener drop Udah pengen pingsan gitu Mau gak mau kita harus Cancel nih Karena kejauhan gitu Misalkan dari Jakarta ke Bogor gitu Misalkan kan Apalagi udah waktunya malam Otomatis gak apa-apa lah Disitu kita cancel Kita bener-bener harus istirahat Kayak gitu kan Nah Intinya lihat kondisi aja dulu Kalau misalkan mau cancel Nah yang tadi poin kedua itu Ya kan Itu Jangan Jangan sesekali cancel-cancel gitu ya kan Kecuali gitu ya kan Misalkan Kita menduga bahwa order ini order fiktif Yaudah kita Usahain telepon dulu gitu Telepon konfirmasi dulu Kalau misalkan di chat gak dibales-bales Sampai Beberapa menit 10 menit 20 menit Kita bisa telepon Disitu kan kita bisa free call ya Telepon gratis disitu Di aplikasi Atau Kalau misalkan gak diangkat-angkat Sampai berkali-kali 10 kali gak diangkat Kita bisa Telepon Lewat telepon biasa ya Yang Dari hp itu ya Sim card Yang langsung biasa ya Gitu ya kan Pake Ngedot pulsa Nah disitu Kalau misalkan udah gak diangkat-angkat juga Gitu ya kan Itu kan pasti ada Historinya kan Ada buktinya Kalau gak bisa ditelepon Gak bisa Gak di chat Gak dibales gitu ya kan Kalau misalkan Di keterangan Ada nomor lain Gitu lah Nomor lain selain Apa namanya Pengirim Nomor pengirim Atau Nomor Nomor pelanggan Gitu ya kan Nomor siapapun lah gitu Disitu di catatan Atau di aplikasi itu Kalau Semua nomornya Gak bisa dihubungin Gitu kan Baik Telepon WA Telepon free call Atau Telepon biasa Gak diangkat-angkat Itu kita bisa laporin Ke Apa namanya Pokoknya Center lah Pokoknya di Media center ya Media center Kalau gak salah Di situ Di aplikasi situ Kalian klik Bantuan Di situ Kalian bisa Lapor bahwasannya Customer Atau pelanggan ini Tidak bisa dihubungi Nah Terus Bisa kita minta cancel Atau Tergantung perusahaan lah gitu Kalau perusahaan minta Kita cancel Ya cancel Kalau misalkan Perusahaannya Sudah Ngebantuin kita Buat menghubungin Terus gak bisa-bisa Perusahaan Mau Batalin Batalin Orderan kita Itu Gak jadi masalah juga Sih buat performa kita Intinya itu guys Intinya Konfirmasi lah Dan jangan sampai Kita itu Banyak-banyak cancel orderan Oke Mungkin ini Edukasi sedikit Tentang Itu guys Tentang Kegacoran akun kita Karena Banyak sekali Teman-teman kita Atau bahkan calon mitra Yang Pengen Pengalaman-pengalaman lain Dari gue Itu Yang lagi denger Pengalaman-pengalaman gue Sini sharing gue hari ini Kalian juga bisa sharing Ke teman-teman kalian Yang pengen jadi mitra Atau Teman-teman kalian Udah lama Jadi mitra Grap Kalian bisa sharing juga Ke teman-teman kalian Oke Mungkin di video kalian cukup sekian Jangan lupa subscribe Like dan comment Video ini Ya Supaya gue tambah semangat lagi Untuk upload Tentang sharing-sharing Grap Oke See you next video guys Bye-bye 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 Bye-bye